Halo, kita jumpa lagi bersama saya, Mr. Wong, dalam video belajar bahasa Inggris bersama Mr. Wong. Kali ini kita akan mereview mengenai nouns, yaitu countable dan uncountable nouns, serta kita akan sedikit praktek untuk lebih memperjelas pelajaran kita mengenai countable dan uncountable nouns. Kita mulai saja sekarang, perbedaan. Perbedaan antara kata benda yang dapat dihitung dengan tidak dapat dihitung adalah, yang pertama, tentu mereka bisa dihitung. Ya, contohnya satu apel, dua apel. Jadi maksud yang bisa dihitung itu adalah kita bisa hitung dengan angka satu, dua, tiga, dan seterusnya. Sedangkan kalau uncountable nouns itu tidak dapat dihitung dengan angka satu, dua, tiga. Ya, contohnya milk. Nggak bisa kita bilang satu susu, one milk. Nggak bisa. Tapi kita harus menambahkan kata bantu dengannya. Misalnya ditambah dengan bottle dan liter. Ya, jadi kalau sudah jadi bottles of milk atau liters of milk itu baru bisa dihitung. Uncountable nouns itu bisa dihitung hanya dengan ditambahkan benda atau ukuran. Ya, seperti liter, kilogram, pound, dan sebagainya. Kemudian, countable nouns itu bisa menjadi jamak dalam bentuk jamak. Contohnya, one orange, two oranges, three oranges, etc. Sedangkan kalau uncountable nouns itu, mereka tidak bisa pruler. Ya, jadi orange juice. Juice itu adalah uncountable nouns. Kita nggak bisa bilang orange juices. Nggak bisa. Kita hanya bisa bilang a glass of orange juice. Two glasses of orange juice. Kita harus menambahkan kata bantu. Ya, dengan menambahkan botol atau glass. Oke. Ingat, jadi countable nouns itu bisa dihitung dengan 1, 2, 3. Kalau uncountable nouns tidak bisa dihitung dengan 1, 2, 3. Dan mereka bisa pruler kalau countable nouns. Sedangkan uncountable nouns tidak bisa pruler. Ya. Kalau mau di-prulerin, kita hanya perlu menambahkan S kepada kata bantunya. Seperti di sini, bottles atau liters. Ya. Jadi bisa pruler kalau kita sudah tambahkan benda. Kemudian count nouns, contoh-contohnya apalagi? Seperti dog, cat, animal, man, person, bottle, box, litter, coin, dollar, cup, table, chair, bag, etc. Jadi kalau kita melihat noun-noun ini, ini bisa dihitung dengan angka 1, 2, 3. Ya. 1 anjing, 2 anjing, dan sebagainya. Di sini kita lihat uncountable nouns. Itu seperti music, art, love, happiness, information, news, furniture, rice, sugar, butter, water, electricity, gas, money, etc. Ini semuanya tidak bisa dihitung dengan 1, 2, 3. Tapi harus dengan ditambahkan benda atau ukuran atau takaran. Kita lihat di sini ada money. Money ini tidak bisa dihitung dengan 1 uang, 2 uang, 3 uang. Tapi dia harus menggunakan mata uang. Seperti dollar. 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars. Atau uangnya dalam bentuk coin. 1 coin, 2 coin, 3 coin. Artinya uang logamnya yang dihitung. Bukan nilai uangnya, tapi uang logamnya. Sedangkan kalau kita lihat di sini, furniture. Furniture ini adalah perabotan. Perabotan ini tidak bisa dihitung, tetapi turunannya bisa. Yaitu table, chair. Jadi, one table, two chairs. Two tables. Tapi kalau furniture-nya sendiri tidak bisa dihitung. Karena perabotan ini termasuk umumnya. Termasuk di dalamnya adalah meja, kursi, kemudian tempat tidur. Lemari itu semuanya termasuk di dalamnya. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan, drinks are usually uncount. Minuman itu biasanya tidak bisa dihitung. Bisa seperti coffee, water, orange juice. Itu semuanya cairan. Itu tidak bisa dihitung. Tapi, kalau kita menambahkannya dengan secangkir atau segelas, kita dapat berkata, misalnya di restoran ya, Two teas and one coffee, please. Jadi, sebenarnya secara informal kita bisa ngomong seperti itu. Kalau kita memikirkan, yaudah, kita pasti pelayannya tahu lah. Kita mau memesan secangkir dan segelas. Walaupun kita cuma berkata, Two teas and one coffee, please. Itu informal ya. Kalau misalnya yang formal, kita harus berkata, Two cups of tea, please, and one cup of coffee. Jadi, itu lebih formal ya. Kalau kita mau yang informal, ya sudah. Kita boleh katakan, Two teas and one coffee, please. Oke, tapi untuk prinsipnya, kita harus menambahkan benda ya. Dalam hal ini mungkin cup ya. Two cups of tea or one cup of coffee. Penggunaannya. Nah, kita bisa menggunakan yang kemarin kita sudah belajar, itu dengan video yang sebelumnya, itu sum and any, yaitu quantifier. Kita menggunakan sum dan any dengan count noun dan uncount noun. Jadi, sum and any ini bisa digunakan untuk kedua-duanya, untuk countable dan uncountable noun. Nah, tapi prinsipnya adalah sum itu digunakan untuk positif, any digunakan untuk negatif dan pertanyaan. Tapi, di dalam video sebelumnya saya sudah bilang bahwa kalau sum itu mungkin bisa memakai kata tanya, tapi kalau kalian sudah memiliki kepastian yang tinggi bahwa apa yang kalian tanyakan itu orangnya punya. Tapi, untuk prinsipnya adalah positif. Positif, ya. I want some bananas. Do you have any bananas? There aren't any bananas. Jadi, untuk prinsipnya kita pegang sum untuk positif, any untuk pertanyaan dan negatif. Kalau untuk yang uncount noun, tidak ada bedanya. Kita bilang saja, I want some mineral water. Do you have any mineral water? There isn't any mineral water. Gampang ya. Jadi, ingat saja, sum untuk positif, any untuk negatif dan pertanyaan. Dan juga perhatikan di sini, seperti yang tadi saya bilang, kalau untuk penawaran dan permintaan yang kemungkinannya besar ada barangnya, kita bisa pakai sum. Contohnya, would you like some tea? Nah, ini kan penawaran, kan, kepada orang. Atau, can I have some coffee? Nah, untuk yang can I have some coffee ini, orang yang bersangkutan itu menggunakan sum karena dia yakin bahwa orang tersebut memiliki kopi. Mungkin itu di coffee shop, ya. Pastikan coffee shop ada jual kopi, kan. Nggak mungkin coffee shop tidak jual kopi. Jadi, dia pakainya, can I have some coffee, please? Could I have, could I buy some coffee, please? Jadi, dia sudah tahu bahwa toko itu punya kopi. Oke, sekarang kita coba latihan sebentar di sini. Is there any atau some milk? Nah, kira-kira apa ini? Ini, kalau untuk pakai prinsip, kita harus memakai ya, benar, any. Ya, karena ini adalah kata tanya. Is there any milk? Ya. Kemudian nomor dua, Would you like any atau some milk? Ya, lebih tepatnya adalah some, ya. Walaupun ini pertanyaan, tapi ini adalah penawaran, offer. Ya. Yang nomor satu, sebenarnya juga bisa memakai some kalau orang yang bersangkutan itu yakin bahwa orang tersebut kemungkinan besar memiliki susu. Jadi, is there some milk? Ya, tapi untuk lebih tepatnya ini adalah Is there any milk? Kalau nomor dua, karena dia penawaran, offer, itu kita pakainya Would you like some milk? Karena kalau saudara kalian menawarkan sesuatu, itu kan barangnya pasti ada. Nggak mungkin kalian menawarkan sesuatu yang barangnya tidak ada. Nomor tiga, Are there titik-titik tomatoes? Ya. Are there any tomatoes? Nah, ini sama dengan nomor satu. Lebih tepat pakai any. Do you have blank mayonnaise? Ya. Do you have any mayonnaise? Ya, karena ini lebih tepatnya any. Oke. Can I have any blank more cake? Ya. Ini lebih tepatnya some. Can I have some more cake? Karena mungkin keadaan situasinya adalah mereka sedang makan kue. Ya. Dan kuenya ada di depan mereka. Sehingga mereka bisa melihat oh masih ada. Tinggal minta aja. Ya udah, makanya dia bilangnya Can I have some more cake? Ya. Nomor enam. Do you eat blank fruit for breakfast? kira-kira apa isinya? Ya. Do you eat any fruit for breakfast? Karena ini pertanyaan yang tidak diketahui jawabannya. Nomor tujuh. Would you like blank cheese on your spaghetti? Ya. Ini pakai some. Would you like some cheese on your spaghetti? karena ini penawaran atau offer. Nomor delapan. Can I have blank coffee? Ya. Ini lebih cocok some. Ya. Can I have some coffee? Karena ini kemungkinan besar orang itu sudah tahu. Dan ini juga ditanyakan di coffee shop mungkin. Ya. Can I have some coffee? Nomor nine. Is there blank chocolate? Ya. Ini kayak nomor satu dan nomor tiga ya. Is there any chocolate? Ya. Jadi sebenarnya untuk pertanyaan itu masih perlu banyak latihan. Ya. Karena sesuai dengan keadaan-keadaan tertentu itu bisa dipakai some atau any. Ya. Tapi untuk amannya prinsipnya ingat saja kalau pertanyaan itu pakai any. Sedangkan kalau misalnya kalian masih bingung pakai pertanyaan itu pakai any atau some ingat-ingat saja kalau yang namanya offer ya. Atau asking for something biasanya kita menggunakan some. Ya. Tapi sebenarnya ini tergantung pada keadaan di lapangan. Ya. kalau misalnya seperti yang nomor 5 tadi ini. Can I have some more cake? Nah itu mungkin saja kuenya ada depan mereka. Jadi mereka bisa saja tahu oh masih ada kue. Berarti saya tinggal minta sama dia. Oke. Tapi harus banyak latihan mengenai pertanyaan. Kalau untuk negatif tidak ada masalah karena itu pasti pakai any. Dan kalau positif pun tidak ada masalah karena itu pakai some. Jadi yang paling masalah itu adalah pertanyaan. Kita mesti banyak latihan. oke sekarang kita lanjut dengan yang quantifier much dan many. Bagi kalian yang belum tahu perbedaan antara much dan many kalian bisa menyaksikannya di video saya yang membahas mengenai countable uncountable noun dan quantifier. tapi untuk sekarang kita latihan saja biarkan saya review sedikit kalau much itu untuk uncountable noun yang pruler kalau many untuk yang countable noun dan pruler jadi kita hanya perlu untuk mengisi much atau many yang perlu kita lakukan adalah menentukan dulu kata bendanya itu countable atau uncountable kalau uncountable pakainya much kalau countable pakainya many number one how blank bread do you have? bread disini adalah uncountable noun berarti pakainya much egg nah x disini ada s nya kalau ada s nya berarti adalah iya countable berarti many milk adalah uncountable jadi pakai much butter adalah uncountable jadi pakai much apples ada s nya ini berarti countable pakai many biscuits ada s nya berarti many juice juice termasuk uncountable jadi pakainya much cake adalah countable berarti pakainya many tea adalah uncountable jadi pakainya much jadi gampang sekali kalau kalian sudah bisa membedakan apakah ini countable atau uncountable jawabannya tinggal dipilih antara much dan many oke itu saja review saya mengenai countable dan uncountable noun serta sedikit quantifier semoga bisa membantu kalian untuk mengerti tentang countable dan uncountable noun sampai jumpa di video saya selanjutnya mengenai pembahasan grammar lainnya belajar bahasa inggris sama Mr. Wong sampai jumpa selamat menikmati